Terima kasih Anda masih bersama kami memperingati peristiwa Bandung Lautan Api ke-70, Rabu malam 5.000 siswa di Kota Bandung melakukan pawai obor yang dimulai dari Lapangan Tegalega hingga Balai Kota Bandung. Meskipun diguruh hujan selama pawai berlangsung, antusiasme peserta tetap tinggi dengan semangat yang bergelora. Bertempat di Monumen Bandung Lautan Api Lapangan Tegalega Kota Bandung, 5.000 siswa mengikuti pawai obor memperingati peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi 24 Maret 70 tahun lalu. Pelepasan peserta pawai dilakukan oleh Kapol Sekregol Kompol Sumiati. Ada pun jalur yang dilalui oleh para peserta antara lain Ruas Jalan Muhammad Toha, Kebon Kalapa, Dalem Kaum, Beraga, Bancoi, Perintis Kemerdekaan, Wastu Kencana, dan berakhir di Plaza Kantor Pemerintahan Wali Kota Bandung. Meskipun sepanjang pawai diguyur hujan, namun antusiasme para peserta tetap tinggi. Terbukti dengan nyanyian dan yel-yel yang dikumenangkan sepanjang perjalanan pawai obor. Friska dan Hasna salah satunya. Siswi sekolah menengah atas negeri 14 Bandung ini mengaku tetap semangat meskipun pawai di bawah guyuran hujan. Karena kita semangat, acaranya juga ramai, terusnya tahu sekali juga. Itu kan kita orang Bandung, jadi wajib buat ngerayain Bandung Lautan Api ini. Acara Bandung Lautan Api. Sesampainya di kantor Pemkot Bandung, para peserta disambut oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Daniel. Satu hal yang selalu kita ingat, bahwa di dalam sejarah Republik ini tidak ada cerita sejarah di mana satu kota berani mengorbankan harta benda sampai dibakar karena saking setianya pada NKRI, kira-kira gitu, kecuali rakyat Bandung di tahun 1946. Peringatan sejarah Bandung Lautan Api ini juga diramaikan oleh penampilan penari api dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, serta nonton bareng film Sejarah Bandung Lautan Api. Ikwan Saba melaporkan untuk NET.